Hai video kali ini saya kembali mereview padi jenis MR 297 sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe channel ini peta lapute official supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya langsung saja deskripsi singkat padi ini berumur 95 hari setelah pindah tanam atau 115-120 hari setelah semai tinggi batang 90 cm dari permukaan tanah jumlah anakan produktif yaitu 30-50 batang per rumpun panjang malai 25 cm-30 cm jumlah bulir 185-250 butir permalai rasa nasi pulen lembut tidak lengket beras bening tidak berkapur batang tegak dan kokoh daun bendera tegak dan runcing aman dari burung pipit bentuk gabuh panjang lonjong warna gabuh kuning emas gabuh berbobot rendeman beras bagus dan tidak mudah patah potensi hasil 8-12 ton per hektare yang paling unggul di padi ini yaitu satu tahan roboh dua tahan wereng tiga tahan sundep atau belut 4 tahan jamur belas hawar daun dan patah leher 5 tahan kekeringan 6 aman dari burung pipit 7 kandungan amilosa yang rendah yaitu 21,4 persen menyebabkan tekstur nasi yang lembut catatan selalu melakukan pencegahan hama dan penyakit sejak dini padi ini cocok ditanam di lahan tada hujan maupun lahan irigasi perawatan sangat mudah sama halnya padi lain channel ini memiliki berbagai video varietas maupun padi galur bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya masalah pertanian silahkan dan tulis di kolom komentar Sebelum berakhir jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya Sekian dan terima kasih selamat menikmati